Halo guys Assalamualaikum selamat datang di NN Top Eleven Channel Di video kali ini saya akan melanjutkan event terbaru yaitu event tour Champions Final Tapi sebelum lanjut jika berkenan saya mau dukungannya Buat teman-teman yang ingin terus mendukung channel ini silahkan klik tombol like, subscribe dan tekan juga tombol loncengnya Agar teman-teman selalu tuh update terbaru dari NN Top Eleven Channel Oke guys lawan yang akan saya hadapi di fase kedua yaitu Munchen Ranger Yang mutunya 80% guys Kemudian tim saya hanya 66,3% selisihnya sangat jauh Dengan formasi 4, 2, 1, 3 kemungkinan besar Munchen Ranger akan sangat menyulitkan sekali di pertandingan kali ini Mudah-mudahan saya berhasil mengalahkan Munchen Ranger untuk maju ke fase ketiga Melawan Inter kalau gak salah Oke langsung saja kita mainkan sekarang laganya tidak usah lama-lama guys Saya sudah penasaran banget Seperti apa perlawanan dari Munchen Ranger kali ini Dengan tim saya yang hanya mempunyai mutu 66,3% Otomatis pemain saya memang tidak diunggulkan di pertandingan kali ini Tapi saya akan berusaha untuk bisa mengalahkan Munchen Ranger Agar bisa lolos ke fase berikutnya Sebentar lagi pertandingan antara Munchen Ranger akan segera berlangsung guys Ini adalah susunan dari kedua kesebelasan Saya menggunakan formasi 4, 1, 2, 3 Kemudian Munchen Ranger menggunakan formasi 4, 2, 3, 1 4, 2, 1, 3 maksud saya Langsung saja FC Butang mencoba menyerang dari sayap kiri Dari pemain seduang bayang nomor punggung 31, umpan kepada Hasan Tendang langsung Tendang langsung sayang sekali Bola berhasil di blok oleh pemain dari Munchen Oleh Bayer Munich Sayang sekali ini bukan Bayer Munich Tapi Munchen Ranger Munchen Ranger Nggak tahu nyebutnya apa Tapi nyebutnya Munchen aja Biar gampang dibacanya Menit 0-9 Belum ada gol tercipta dari kedua kesebelasan Saat semua pertandingan berjalan sulit Saya sarankan agar tetap tenang Tenang langsung Oh hampir saja guys Hampir saja bola Masuk ke gawang Bola terlalu deras Meluncur di sebelah kiri Penjaga gawang dari Munchen Di menit 0-11 Masih belum ada gol tercipta Kembali tendangan bebas dilakukan oleh Diantoro Tendang langsung Bola berhasil di blok dengan baik oleh pemain dari Munchen Ranger Gantian sekarang Sayang sekali Tendangan yang kurang bagus melambung di atas Mister gawang FC Buteng Permainan yang baik dari kedua kesebelasan Dan pertahanan yang bagus dari FC Buteng Umpan sudut Apakah menjadi gol Kembali dibuang Banyak sekali tendangan bebas disini Pemirsa Dan sayang sekali Tendangan-tendangan yang dilakukan oleh kedua kubu Tidak berhasil Masuk ke gawang Rata-rata bisa di blok oleh pemain-pemain bertahan dari kedua kesebelasan Kedua kesebelasan memainkan pertahanan yang sangat bagus dan serangan juga sangat stabil dari kedua sayap disini Saiku mencoba menyerang dari sayap kanan Dibang-bangi nomor punggung 7 Umpan silang maksudnya kepada siapa disana ada Sanen Umpan kepada Oji berbahaya sekali Umpan silang dibuang saja oleh nomor punggung 21 yaitu race Terus nilainya meningkat jadi 6,7 Kita harus memuas padai striker dari Wunscher Ranger Nomor 7 ada Bominoyer Bominoyer 29 Umpan ke belakang ada Gomis Berbahaya sekali Umpan 12 Syukur sekali Terjebak offset di menit ke 32 Belum ada gol tercipta juga di menit ke 34 Umpan sudut maksudnya Tendang langsung sayang sekali Bola dibuang jauh keluar lapangan oleh pemain Wunscher Ranger Si kulit pundar tidak berhasil masuk ke gawang Dan saat pertandingan sulit seperti ini Saya salingkan tetap tenang Jangan mengutak atik strategi yang sudah kamu buat sebelumnya guys Kamu bisa mengatur strategi taktik atau formasi setelah babak kedua Dan kalian harus analisa terlebih dahulu kelemahan dari tim lawan guys Derry mencoba mengecoh 2 pertahanan Sayang sekali bola kendangannya terlalu lemah Hingga bisa digagalkan oleh pemain bertahan dari Wunscher Ranger Menit 42 Kita coba berikan mulanya pada penyerang lagi Coba terus menerus untuk menyerang Wunscher Ranger yang punya imutu lebih tinggi Miranto umpan kepada Derry Baya main nomor punggung 10 agresif sekali disana Kembali bisa digagalkan oleh pemain dari Wunscher Ranger Nah disini kita bisa melihat pemain-pemain yang kalian punya dan pemain lawan mutunya Disini ada mutu terendah atau nilai terendah dari pemain Wunscher Ranger nomor punggung 27 Dari sayap kiri dan kita akan coba menyerang dari sayap kiri juga Atau dari kedua sayap kalian bisa menyerang dari sektor tersebut Misalkan ada yang terlemah Kalian coba menyerang dari area tersebut guys Saya akan coba menarik maju Saiku untuk mengecoh sayap kiri dari Wunscher Ranger Apakah akan terjadi perubahan kita lihat saja di perubahan taktik yang sangat singkat ini Langsung saja Saiku mencoba menggol bola Saya coba set dulu Dan gol Terbukti saya serangan dari sayap kanan yang kalau dilihat dari sana itu adalah sayap kiri guys Saiku saya majukan mentalitasnya menjadi menyerang yang tadinya normal guys Dan Alhamdulillah bisa langsung mencetak gol Setelah saya menyimpannya Sangat baik sekali Skor 1-0 di menit ke-54 FC Buteng sementara unggul 1-0 atas Wunscher Ranger Kembali tendang langsungan Sayang sekali Gomis berhasil mencetak gol di menit ke-56 Umpan sudut yang sangat baik dilakukan oleh Wunscher Ranger Hasan membawa bola Umpan kepada Oji Bayang-bayang nomor ke-57 Umpan 1-2 dengan Wunscher Umpan jauh ke depan Ada Diantoro Umpan kepada Saiku Tenang langsung dan Goal 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 Tendangan yang sangat baik Umpan yang sangat baik Dari Diantoro Berhasil diselesaikan oleh Saiku Tendangan yang Deras sekali Menjebol Gawang menggoyahkan pertahanan dari Wunscher Ranger Mawan Nelamatkan bola Giranto 4-1-2 dengan Dari Dari berlari dengan sangat kencangan Dari Rains Terbaik sekali Apalagi dari gol Umpan silang Dibuang oleh nomor ke-4 Diantoro Dengan nilai 6-0 Sudah meningkat sekarang 7,1 Dan yang lainnya menurun Guys Guncan Umpan kepada siapa Dari Goal 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 AFC Puteng Berhasil mencetak gol Di menit-menit Yang Kusial ini Di menit ke-63 Dari berhasil mencetak gol Umpan dari Duncan Umpan sudut yang sangat baik Berhasil disundur oleh Dari Hingga bola Melesak ke gawang Menggoyahkan jaring Dari Wunscher Ranger Di menit-menit Babak kedua ini Pemirsa Wiranto Umpan 1-2 dengan Sanen Dari Maju Ada Rains Di sana Apakah Rains bisa Mengegalkan kecepatan Dari Sang Dari Firmansa Saiku Diantoro Tendang langsung Dan Goal 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 Terbukti Strategi yang saya lakukan Membuahkan hasil Di babak kedua Skor 4-1 Di menit 72 Sangat baik sekali Pemain-pemain dari FC Puteng Walaupun Mutunya tidak terlalu tinggi Tapi Strategi yang diterapkan Cocok Dengan skema pemain Dan akhirnya bisa mengalahkan Munchen Ranger Di Pasal kedua Tour Champion Final Ini guys Formasi 4-1-2-3 Memang cukup stabil Untuk bertahan Dan menyerang Tapi terkadang Saya juga Tidak tahu Kalau di laga-laga Kursial Saya tidak cocok Dengan formasi ini Tapi untuk laga-laga Yang biasa Entahlah Saya agak sedikit Suka saja Bukan suka Tapi Suka Banyak juga Teman-teman Yang lain Memakai formasi ini Mungkin ada yang cukup Beruntung Bisa Terus menjuarai Diantor berbaik sekali Oh Hampir saja terjadi Gol kelima Untuk FC Buteng Saya Bingung Mau nyebutnya Biasa Menggunakan Tim Chelsea Sekarang FC Buteng Di Akun saya Saya akan coba Mengganti pemain Yang sudah mulai kelelahan Dengan pemain-pemain Sadangan Yang sudah saya siapkan Sebelumnya Yang mempunyai Kondisi dan moral Yang bagus Untuk mempertahankan Diri dari serangan-serangan Munchen kali ini Guys Mudah-mudahan Tidak kebobolan Di menit-menit akhir Agar pemain Terus meningkat lagi Diantoro dengan nilai 8,1 Dan saya ikut dengan nilai 8,9 Dan setelah sekarang Sedikit melurun Saya akan terus menyerang Walaupun strategi saya bertahan Guys Duncan Tendang langsung Oh Keeper dari Munchen Sangat baik sekali Sangat baik sekali Penyelamatan yang Sangat indah Dilakukan oleh Main bertahan Serangan balik tercipta Apakah akan terjadi Gol kali ini Pemirsa Saya ikut Di Mumbeng Nomor 27 Berbahaya sekali Apakah akan Menendang langsung Tendang Dan Saya sekali Tidak ada Lagi waktu tersisa Epsi Buteng Berhasil menangkan Pertandingan 4-1 Atas Munchen Panger Di Lomba kedua Epsi Buteng Berhasil Lomporak-porandakan Dan Menggoyahkan Pertahanan Dari Munchen Nah Sepertitulah Cara saya Bermain game Pertama dengan Pemain yang Munchenya Rengga Guys Jadi Sangat simpel Sederhana Asal kalian melatih Setiap hari Dan Alhamdulillah Saya mendapatkan Logo premium Dari Tour Champion Final Kali ini Di video selanjutnya Saya akan Berbagi video juga Tentang Event ini Yaitu Melawan Nanti di Pasir kedua Saya akan Jelaskan juga Dan Untuk saat ini Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah menonton Video ini Sampai selesai Terima kasih Banyak Mudah-mudahan Teman-teman Sudah lolos Duluan Di Pasir-pasir Berikutnya Mudah-mudahan Teman-teman Bisa Lolos Lanjut Dan Mengalahkan Lawan Liverpool Di Pasir ke Delapan Dan ini Adalah Strategi Yang Saya Gunakan Yaitu Mental Tim Bertahan Pokus Pertuan Gaya Umpan Panjang Sekarang Marik Penyalaku Dan Gaya Tekanan Rendah Gaya Tekal Mudah Gaya Penjagaan Jaga Daira Satu Perubahan Offset Dan Kalian Bisa Merubah Taktik Dan Strategis Setelah Pertandingan Berlangsung Atau Berjalan Dan Kalian Bisa Mengamati Pemain Mana Yang Kualitas Jelek Pemain Lawan Yang Kualitas Jelek Atau Pemain Kamu Yang Kualitas Selek Cukup Sekian Video Dari Saya Kali Ini Saya Ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Olahraga